. Gambaran mengenai kiamat, sebenarnya telah tertulis di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan tanda-tandanya. Banyak yang meyakini, jika beberapa fenomena yang ada di Timur Tengah ini, merupakan tanda-tanda kiamat. Lantas, apa saja tanda-tanda kiamat tersebut? Berikut merupakan tanda-tanda kiamat yang sudah muncul di Timur Tengah. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. 1. Mengeringnya Sungai Eufrat Sungai Eufrat merupakan sungai besar dan panjang, yang berada di Asia Barat Daya yang melewati jantung wilayah Timur Tengah. Sungai ini mempunyai sumber mata air dengan jarak 80 km di Turki, dan mengalir ke arah Tenggara lewat Suriah dan Irak sampai ke ujung Teluk Persia. Para ahli menemukan kehilangan 114 km kubik air tawar. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering, sehingga munculah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperbutkannya. Dari setiap 100 orang, yang memperbutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Hadis Riwayat Muslim 2. Danau Tiberias Mengering Mengeringnya danau yang berada di Israel ini, berhubungan erat dengan kehadiran Dajjal. Sebuah riwayat menyebutkan oleh Tamim Eddari mengenai pertemuannya dengan Dajjal. Diceritakan, Tamim Eddari bertemu dengan sosok Dajjal, makhluk yang akan membawa fitnah manusia, di sebuah pulau kecil. Dajjal bertanya soal permukaan air Danau Tiberias. Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias. Kami pun berkata, tentang apanya yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, Danau itu banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah airnya tak lama lagi akan habis. Hadis Riwayat Muslim 3. Pohon Kurma Baisan Tak Berbuah Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tiberias, keringnya mata air zugar, dan pohon kurma Baisan tidak lagi berbuah. Baisan adalah wilayah yang berada di Al-Ghawr, Palestina. Hingga kini, pohon kurma itu masih berbuah, tapi mengalami penurunan, karena serangan hama pada tahun 2015. Tanda-tanda yang keempat yaitu menghijaunya Jazirah Arab Dari sebuah hadis Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga wilayah Arab kembali menjadi tanah yang subur, banyak padang hijau, dan sungai-sungai. Hingga orang yang melakukan safar antara Irak dan Makkah, tidak ada yang ditakuti selain kegelapan di jalan, dan tidak muncul kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Hadis Riwayat Ahmad Tanda-tanda kiamat yang terakhir yaitu aktifnya Kawah Aden Kawah Aden terletak di wilayah ibu kota Yaman, yang telah menjadi zona perdagangan bebas. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, pegunungan Aden dapat meledak sewaktu-waktu. Rasulullah pun pernah bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur, api itu berjalan ketika manusia berjalan. Itulah sejumlah kejadian alam yang jadi pertanda kiamat di Timur Tengah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!